Assalamu'alaikum Holy Divers Jumpa lagi sama gue Eas Scuba Dive Instructor dari Holy Dive Yes Oke Di video kali ini Gue pengen jelasin ya Sesuatu yang penting gak penting Tapi menurut gue Menurut Holy Divers Menurut Holy Dive Ini tuh penting banget Oke Apa itu? Gue pengen ngasih tau kalian Hal-hal apa aja Atau faktor-faktor apa aja Yang lo harus pertimbangkan Saat lo beli Max Atau Dive Max Nah nih Di depan gue nih ada Max Paragon Oke Max Paragon Ini baru ya Baru belum dipakai ke air Masih ada ininya nih Sedisegel Ini Tusa Paragon ya Salah satu Max paling mahal Era ini Dan kayak keren banget tampilannya ya Nah Kalau lo pengen beli Max kayak gini Kira-kira apa aja sih Yang harus lo pertimbangkan Jangan kemana-mana Langsung aja nyebur bareng gue Di Holy Dive Disitu Oke Faktor yang pertama Fit matters Oke Lo harus mempertimbangkan Max yang lo pengen beli itu Fit atau enggak di muka lo Karena Max yang mahal kayak gini Belum tentu cocok buat muka lo Begitu pun sebaliknya Max yang murah pun Belum tentu cocok Buat muka lo juga Ya kan Jadi Sebelum lo beli Max Lo harus nyobain dulu Max yang lo pengen beli Ada cara Lo bisa Tahu Max itu fit buat lo Atau enggak Sebelum lo beli Yang pertama Lo bisa minjem ke Body lo Lo bisa minjem ke Divemaster lo Max yang lo naksir Pengen lo beli Atau lo pake Abis lo nyobain Baru lo tau Kalau Max itu fit atau enggak Atau cara yang kedua Yaitu dengan cara Lo datang ke dive shop Datang ke dive center Kemudian lo cobain Max itu satu-satu Contohnya begini Cara yang paling Cara yang paling gampang Saat lo nyobain Max Lo itu fit atau enggak Meskipun ini bukan jaminan ya Bukan jaminan 100% Ini berhasil atau enggak Tapi biasanya Gue sebagai dive instructor Atau dive master Gue bakal nyuruh Tamu gue Murid gue Buat nyobain Max Kayak gini nih Jadi Ini masker Kemudian disuruh tempelin ke muka Tanpa strap Ya Kayak gini Ya Tanpa strap Kemudian Breathe in from the nose Ya Napas inhale dari hidung Gitu kan Nah Kalau lo Sorry Nah Kalau Nah ini juga Hati-hati rambut lo ya Nah Kalau Max lo jatuh Atau enggak Nempel ke muka lo Berarti Max itu bisa dijamin Kurang fit buat muka lo Tapi kalau nempel Bisa dibilang 90-95% Max itu fit buat muka lo Gitu Kemudian Hal yang kedua Hal yang kedua Yang lo bisa pertimbangkan Saat lo beli Max Adalah Single lens Or double lens Jadi di dunia diving itu Ada yang namanya Max dengan single lens Contohnya kayak gini nih Ini single lens ya Jadi lensnya cuma satu Ya Dan ini adalah Tempered glass Ya Yang saya cuma satu Keuntungan dari lens yang satu Lo Enggak punya Limit Saat lo Ngelihat Ngelihat di depan lo Terutama Kalau ada Kalau Yang di tengah sini nih Kalau yang pakai double lens Pasti lo Punya Limit Pas lo ngelihat ke tengah Kayak gitu Dan biasanya Max yang single lens itu Itu wider man Wider view Lo bisa ngelihat Lebih Luas Kayak gitu Kemudian yang kedua Adalah Double lens Double lens Double lens kayak gini ya Kayak tadi Max yang pertama itu Ini namanya Double lens Double lens Dan dia ada framenya di tengah Nah Keuntungan dari punya Atau beli Yang double lens Lo bisa ganti Lensanya Di beberapa Max yang Mempunyai Fasilitas Seperti itu Ya Tapi masalahnya Buat dive guide Kayak gue Kurang enak Karena Lo bakal Punya limit view Di sini Di tengah Terutama Kemudian juga Di samping Atau di bawah Kayak gitu Nah Kemudian Faktor yang ketiga Frame Or frameless Apa tuh frame Frame itu biasanya Maksudnya itu adalah Frame nya banyak Ya Bingkai nya banyak nih Frame nya banyak Lebih dari Satu atau dua Komposisi Ya kan Kayak gini nih Bisa lihat tuh Ada yang silver Ada yang silver Ada yang black Kemudian juga ada Bautnya Ya ada bautnya Nah kemudian juga ada Silikon nya Nah ini yang dibilang Frame Atau Lo punya lebih dari Satu atau dua Frame Di max lo Ya Biasanya sih Max-max mahal Kayak gini nih Ya kan Walaupun yang murah Juga ada Nah resiko dari Punya frame yang banyak Atau bingkai yang banyak Adalah Kalau ada yang pecah Itu Bisa Apa ya More risk to be failure lah Ya buat bocor Lebih gampang Kayak gitu Tapi sebenarnya Enggak juga sih Malah keuntungannya Kalau gampang pecah Atau rusak Lo bisa Beli spare part nya Buat diganti Walaupun gue juga Gak tau belinya dimana Kemudian yang kedua Adalah Frame less Nah Frame less tuh kayak gini nih Kayak max yang tadi tuh Ini Frame nya Cuma terdiri dari Satu atau dua aja nih Misalkan Frame Ya Kemudian Abis itu ada Silikon nya Ya kan Jadi cuma dua doang Dan di sampingnya gak ada tuh Nah Ini lebih hemat Dan biasanya lebih tahan banting Kayak gitu Dan biasanya juga Apa Cara perawatannya Lebih mudah Oke ya Ini jelas ya Frame or Frame less Nah Kemudian Faktor yang keempat Low Or High volume Nah lo tentuin dulu nih Lo pengen pake Max yang Max yang Low volume Atau yang high volume Ya kan Kalau buat squad divers Biasanya mereka pake yang High volume Karena Apa ya Biar Biar Karena mereka Gak tergantung Dengan udara yang ada Di lang lo doang Karena banyak udara Di Tengki yang bisa buat Lo Mengequalize Masker lo Ya kan Kemudian Juga Lebih enak aja Lebih jauh dari mata Kemudian juga Lebih nyaman Biasanya kayak gitu Nah itu yang pertama tuh High volume Lo tentuin dulu Mau max yang kayak gimana Dan juga Kalau max yang High volume itu Lebih besar biasanya Kayak gitu Kemudian yang kedua Itu ada low volume Nah ini Ada low volume nih ya Low volume Nah ini nih Menurut gue ini Super low volume Terlalu low volume Merek saya yakin Terlalu low volume Tapi gue bisa tebak Ini tuh buat Free diving Ya buat free diving Jadi dipake Buat free diving Karena mereka Cuma bergantung Sama udara Atau air Yang ada di Lang mereka aja Jadi mereka tuh Butuh Max yang low volume Buat Equalize Max mereka Saat mereka Free dive Ya kan Kayak gini nih Ya jelas ya Nah Ini juga yang hitam ini Menurut gue juga Low volume Buat di Scuba dive max Ya kan Agak Agak kecil Dan dia Spacenya Volumenya tuh Juga dikit Dibandingkan max-max Yang lain Kayak gitu Kemudian Faktor yang kelima Clear or Dark silicon Ya Jadi Ada dua macam lagi nih Dan ini udah pernah gue bahas Sebenernya Di video-video Holiday Devs Yang sebelumnya Nah lo tentuin juga Lo pengen Silikon yang Clear Yang bening Misalkan ya Gue pinjam dulu ya Kayak gini nih Ya kan Ini merek seap juga Ya merek seap Ini bening nih Apa Silikonnya Ya Keuntungannya Saat lo di foto Saat lo di foto Muka lo masih keliatan Hampir semuanya Kemudian Kemudian juga Yang gak untungnya Atau Kekurangannya adalah Terlalu banyak light Cahaya yang masuk Ke max lo dan mata lo Gak enak sebenernya Nah Yang kedua adalah Dark silicon Ya hitam gini nih Atau Gak bening ya Gak bening Atau maksudnya Gak bening Ya Kayak dark silicon ini Biasanya Dark silicon ini Dipakai oleh Banyak fotografer Dan Dive Diver experience Atau dive master pun Mereka suka pakai Max yang seperti ini Selain terlihat Lebih cool Keren Ini juga Meminimalisasi Cahaya yang masuk Ke Max lo Jadi lo lebih Apa ya Lebih gak sakit mata Saat lo Diving Nah ini juga jadi faktor Yang menentukan Clear Or dark Silicon Di max lo Oke faktor yang ke enam Lo juga bisa menentukan Dengan Dari strapnya Yang pertama Lo mau strap yang karet Kayak gini Ya Yang normal strap Atau Lo cari Yang neoprene Strap Ya neoprene strap Disini gak ada Kayaknya Biasanya tuh Neoprene strap itu Extra Atau Part Part 3 Jadi lo beli lagi tuh Buat dipasang Di Buat dipasang Di Strap lo Nah Keuntungan dari Normal strap Atau yang karet Begini Adalah Ini tuh Susah jatuh Men Ya Susah jatuh Pas lo lagi diving Karena dia bakal nempel Banget di Kepala lo Ya kan Tapi Kekurangannya adalah Buat lo yang punya Masalah rambut tanjang Ya Atau perempuan Ini tuh Gampang banget Nyangkut di Rambut lo Dan biasanya juga bikin bekas ya Di kepala Kalau lo makanya terlalu Kenceng Kayak gitu aja Dan juga Kekurangannya juga Kalau ini jatuh Itu tuh Susah dicari Men Dan juga Enggak Familiar Kalau ini tuh punya lo Kalau ada Biasanya kan Kalau pake Neofren tuh Ada namanya tuh Misalkan G-Man Denny Kayak gitu Gak juga ya Kemudian yang kedua adalah Tadi yang gue bilang Neofren Strap Itu biasanya dipake ya Buat Gampang noticenya Kemudian kalau jatuh Emang karena gampang jatuh Karena dia licin Ya Dan itu Lo gampang Nyarinya kembali Kayak gitu sih Oke Menurut gue Itu aja 6 faktor Yang lo bisa pertimbangkan Saat lo Beli mask Ya Dan semoga video ini Bermanfaat Ya Buat lo semua Kalau kurang bermanfaat Ya lo bisa bagikan Bisa bagikan ke yang lain Ya Atau kalau lo punya versi yang lain Lo bisa komen di bawah Video ini Dan jangan lupa Like Share And subscribe Dari gue segini aja Tetap sehat Tetap living Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Holiday Holiday Woo Yeah